Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya hormati dosen pembuing Ibu Listiorini Wajwi Dhani SEAKPMSI Perkenalkan nama saya Agnes Andriska Putri dengan NIM 20.05.52.0.1.0 Prodi S1 Akutansi Fakultas Ekonomikan dan Bisnis Universitas Bekobang, Semarang Di sini saya akan mempresentasikan hasil spresi saya yang berjudul faktor kompleksitas, demand komisaris independen ukuran KAP, koneksi politik dan profitabilitas bagi penentu tarif biaya audit eksternal atau audit fee pada perusahaan dan keurangan Selanjutnya yaitu latar belakang Raporan keuangan perusahaan memiliki peran yang sangat vital dalam proses pengambilan keputusan Pesaran penyajian dalam laporan keuangan dapat menyebabkan kepentingan membuat keputusan yang tidak tepat atau bahkan merugikan maka dari itu perlu jasa auditor eksternal sebagai penjaga integritas laporan keuangan Yang selanjutnya yaitu pengumusan masalah Yang pertama Apakah kompleksitas diwan komisaris ukuran KAP dan koneksi politik serta profitabilitas berpengaruh terhadap auditif Tujuan penelitian Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan menguji pengaruh faktor kompleksitas diwan komisaris independen ukuran kantor akunan kofik atau KAP koneksi politik dan profitabilitas terhadap tarif audit fee Dan selanjutnya yaitu kerangka pemikiran Variabel yang pertama yaitu kompleksitas Keputasis pertama menyatakan bahwa kompleksitas berpengaruh positif terhadap audit fee Variabel yang kedua yaitu diwan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap audit fee Variabel yang ketiga yaitu ukuran KAP memiliki pengaruh positif terhadap audit fee Yang keempat koneksi politik berpengaruh positif terhadap audit fee Yang terakhir yaitu profitabilitas mengajukan bahwa hipotesis memiliki pengaruh positif terhadap audit Metode penelitian Jinis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder bersumber dari laporan keuangan perusahaan dan keuangan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022 Metode penumpulannya menggunakan teknik dokumentasi Teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda dengan dibantu oleh data menggunakan SPSS25 Pembahasan Saya ambil dari uji T Variabel yang pertama yaitu kompleksitas dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 Artinya berganda kompleksitas memiliki pengaruh positif terhadap audit fee Variabel yang kedua yaitu Dewan Komisaris Dependent dengan nilai signifikansi 0,671 lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa Dewan Komisaris Dependent tidak berpengaruh terhadap audit fee yang ketiga ukuran KAP dengan nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,05 yang artinya bahwa ukuran kantor aminan publik memiliki pengaruh positif terhadap audit fee yang keempat koneksi politik dengan nilai signifikansi 0,30 kurang dari 0,05 yang artinya bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap audit fee yang terakhir untuk profitabilitas dengan nilai signifikansi 0,901 yang artinya bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap audit fee kesimpulan yang pertama yaitu kompleksitas memiliki hubungan positif terhadap audit fee semakin kompleks suatu perusahaan semakin tinggi biaya yang dibuatkan untuk melakukan audit yang kedua tidak ada pengaruh signifikan dari komisaris independen terhadap audit fee banyak sedikitnya anggota diwan komisaris independen tidak secara langsung mempengaruhi audit fee yang ketiga ukuran KAP yang memiliki pengaruh positif terhadap audit fee semakin besar ukuran KAP semakin tinggi audit fee yang keempat koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap audit fee adanya koneksi politik dapat meningkatkan audit fee menjadi lebih tinggi yang terakhir tidak ada pengaruh yang signifikan dari profitabilitas terhadap audit fee tingkat profitabilitas tinggi semua penanggara tidak secara signifikan mengaruhi besarnya auditing keluarga yang terakhir yaitu saran yang pertama sebagai langkah pengembangan disarankan agar penelitian di masa mendatang dapat melibatkan lebih banyak sektor perusahaan yang terdapat di pusat Indonesia atau DEI sehingga hasilnya dapat memopilih diversitas pasar model yang kedua dalam penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel idemai dan tabelan seperti tingkat inovasi perusahaan dan struktur peringkat agar mendapatkan lawasan yang lebih mendalam terkait hubungan antar variabel yang telah dipertimbangkan dalam penelitian Terima kasih sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh